Intro Singalnya judulnya Ijra Cintaku Ini lagu tentang sebenarnya memataskan diri Karena dia lebih mementingkan cintanya Tuhan ketimbang cinta yang tidak jelas gitu Karena kan mungkin selama ini yang ngegantungin yaudah lah daripada gantung gak jelas Aku lebih memataskan diri dulu, benerin dulu diri Dan lebih mempertahankan cintanya Tuhan Mudah-mudahan nanti next bisa dapat cinta yang lebih baik Ide sendiri atau cintanya sendiri itu dari mana? Ide ceritanya dari apa ya Kalau kita sih bikin lagu itu yang paling nge-relate sama banyak orang Karena kan memang kayak dibilang tadi sama kan Lodi Lagu Ijra Cintaku ini kayak kuat-kuatan komitmen ya Antara dia mempertahankan sama Tuhan atau sama pacarnya yang memang tidak direstui Tuhan Jadi aku rasa banyak yang relate sama cerita seperti ini Kita tuh sebenarnya pop ya Cuman setiap lagu yang kita sungguhkan selalu harus ada value-nya Value positif terutama yang kita angkat kira-kira Maafkanlah cintaku tak akan hati berhijrah Maaf kita harus berpisah Telah lama ku menundanya Ku ingin berubah Nanti Tuhan akan marah Jika kita masih bersama Namun tak hala Ku berhijrah cinta Tapi buat dadam sendiri untuk planning di tahun 2002 seperti apa sih? Ada banyak ya Kita tetap akan berkarya mungkin Dan di tahun ini kita juga akan ngadain konser Pertama kita Kemudian akan terang saran dalam ke dekat ini Serta mungkin nanti akan harus buat karya-karya berikutnya Minta doa teman-teman semuanya, minta support teman-teman semua Konsepnya seperti apa? Mungkin masih di tengah pandemi ya? Ya, mungkin kita lagi lihat Gimana nanti ke depannya seperti apa Tapi kita sudah siapin planning ya Ya, kita sudah mendukung Yang penting kita sudah siapin konsepnya Bisa running ya Dan tetap kita menjaga perutama kesehatan Taat kita ya